Jadi ini tentang tikung menikung istri bandar, kewek dibawa ke tongrongan, ditikung sama yang lain Bede yang lain, yang makin banyak bahannya itu yang paling dideketin Biasa itu terjadi pak, ini gue alamin sendiri ya Ini bosnya mantan naki gue, kan gue ceritakan mantan naki gue kan beda juga yang pertama Udah sering ribut sama mantan naki gue, dia kenal sama gue kan, sering ngasih gue gawean juga Kok lo nih yang ribut? Gue ribut sama mantan naki gue, kan yang gue cerita gue suka dipukulin kan Gue sering dapet gawean dari dia aja, sekolah bantula kasarnya Sampai finally Seselamat datang di The Podos yang ngerasa pintar, delarang, nonton Balik lagi bersama gue, Wak Dan ada Kori Tisemok Soalnya banyak banget yang pada ini nih Oh Komen, Kori mana gitu Kangen kali ya Kangen ya sama Kita ada gimana kan? Kita ada di segmen Canda Candu Candanya, parah Tapi udah gak ngecandu sekarang Canduan aku aja Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu nih, Kor Yang kayaknya lu juga mungkin punya pengalaman Jadi ini tentang tikung-menikung istri bandar Oh sebenernya kalo gue itu bukan istri bandar, ini gue alamin sendiri ya Halo mas, mungkin dia nonton, mungkin masih inget sama gue, halo mas Sampai dia kalo manggil gue nyonya Dia punya istri, ini bosnya mantan naki gue, kan gue ceritakan mantan naki gue kan beda juga yang pertama Jadi posisinya itu, gue masih bener sama mantan naki gue gitu Sampai Sama si suami lu nih dulu nih Yang pertama masih bener Dari situlah dia pertama kali kenal Oh dikenalin sama suami? Jadi laki gue lagi main ke tempat dia, kalo gak salah Oh kenalan dia? Iya, gue sama mantan naki gue Nah terus udah abis kayak gitu Apa sih namanya ngomong? Bentar bang gue telpon bini gue Mana emang bini lu? gitu kan Bini bener, iya istri gue, gue punya anak udah sama dia tuh Gak sih liat lah foto gue gitu Itu awalnya, sampe akhirnya suruh nyari tau gue Yaudah akhirnya dia tau dan Udah sering ribut sama mantan naki gue Dia kenal sama gue kan, sering ngasih gue gawean juga Oh lu nih yang ribut? Gue ribut sama mantan naki gue Kan yang gue cerita gue suka dipukulin kan Gue sering dapet gawean dari dia aja, sekolah bantu lah kasarnya Sampai finally Dia ngomong ke anak buahnya dia yang temen gue juga, almarhum Yang meninggal pas kejadian lah, pas nanggeram Nah dia ngomong Nong Lu tau bini emangon gitu Kalo ribut lah temen gue mas, kenapa emang? Salamnya gitu Gue dibilangin anak gue dapet salam deh Mas Udi, oh iya salam balik Gue sering kok kontekan sama dia gitu Terus udah setelah itu Dia ngomong aja nong Kalau lu bisa bikin gue jadi sama dia nong Gue kasih gratis buat lu 5 kantong 5 kantong tuh 500 gram kan Kalo setelah satu kantongnya aja Kita kasih harga 600 ribu Kalo dari dalam kan 600 ribu per gram kan Jadi satu kantong kali 100 gram itu Berarti 600 juta 600 juta kali 5 3 M Berarti lu 5 kantong gratis kalo biksa bikin gue jadi sama dia Dia tuh gak pernah dapetin gue Kan dia bilang dari saya jaya Jatuh, jaya lagi, jatuh lagi Gue gak dapet dapetin dulu Dia sampe dikenalin sama cewek-cewek Jaksel tuh yang Cantik-cantik Dia bilang gak kena Gak ada yang bisa gantiin gue Bahkan sampe detik ini kan dia di dalam nih Kasus bukan Marco Dia itu Kalo ada anak-anak gue Dia yang dulu tuh mau minta kerjaan sama dia Kalo udah bawa gue Video call bertiga sama gue Pasti dapet kerjaan Tapi kalo gak bawa gue Belum tentu dikasih Kalo gue udah yang ngomong Kasih aja mas Dikasih pasti Jadi biaya Buat comblangin lu 3 M nih Gila gak sih Itu real ya Demi Allah Rasulullah Sumpah Tapi temen lu akhirnya gak bisa juga Gak bisa Saat itu gue cinta banget Temen lu Biar mau dipukulin tiap hari Gimana dong ini udah biasa Gue bukan orang bener Tapi kalo soal perasaan gue Gak pernah main-main guys Makanya Gue kalo Kalo gue selama gue masih kuat Bang bertahan sama orang Mau dia bagaimanapun Busuknya dia Mau sebangsa atau apapun dia Gue berusaha untuk tetap stay sama dia Kecuali kalo perasaan gue Gue udah hilang Gue gak pernah punya alasan Buat balik sama dia Jadi ketika gue cabut dari kontrakan itu Gue kabur Ya emang gue udah siap Gue emang udah gak ada hati Oh memang udah Ini Dia dateng ke Abis gue kabur itu Malam Paginya dia nungguin gue Gue gak dibualkan pulang Nunggu sama nyokap gue Gue masih di rumah temen gue Malamnya dia dateng Tuh habis maghrib lah Sampai sujud Minta maaf sama gue Nyokap gue ngeliat dia udah kayak ngeliat Tai bang Sakit hati lah Orang Ibu mana Ibu dikasih ada dia Dia buntingin gue Ngelahirin gue Terus ngeliat anaknya dipukulin Ape kayak gitu kan Ini jempol gue Ape sekarang tuh Bengkok sebelah Yang mana yang bengkok ini Ini kan lurus nih Ini tuh agak ke dalam Oh gue bengkok juga Kenapa itu Banyakan gini Bang gue ketawa Berarti dia paham Dia sering Tau apa yang gue colok Terusnya Bengkok Jadi tikung menikung Cewek atau istri bandar itu Real ya Real memang ada Cuman kan ini jatohnya Bukan sesama bandar ya Jatohnya malah anak buahnya Anak buahnya Cuman dia bagus Itu waktu pertama kali Ketauan sama mantanaki gue Kalo dia deketin gue Mantanaki gue Ngamuk-ngamuk lah Ngamuk-ngamuk deh Ngamuk-ngamuk Gak terima Sampai Nelfon temannya dia Saudaranya gendut Ya dud Sampai mau diboyin beceng Nama mantanaki gue Dan bagusnya Mas Budi ini Dia bilang gue salah Lu bininya dia Mau dari mana Mas Budi yang gue suka Satu Gentle Dia mau matiin gue pun Gue gak akan ngelawan Karena gue salah Tapi mau gimana Emang gue sayang Saklak lah ya Kalau mau gue salah Gue akuin gue salah Tapi kalo dia gak salah Mas Itu kejadian dibunuh orang Cuman gara-gara adiknya Dia dibacok sama orang Orang harus mati Adik gue masih bisa pulang Dia gue pastikan Gak akan pulang lagi Ke rumah Nah itulah akhirnya Akhirnya dikena Dimasuk ya Tapi kalo di lingkungan Yang Lu lah Di lingkungan lu Yang gak gitu-gitu Sampai istri gak sih mas Paling kayak cewek-ceweknya Cewek dibawa ke tongrongan Ditikung sama yang lain Beda yang lain Yang makin banyak bahannya Yang makin banyak bahannya Itu yang paling didekat Biasa itu terjadi Biasa ya Apalagi cewek-cewek dokoh ya Apa tuh dokoh? Doya Aduh ya Sampai yaudahlah gitu Gue tinggalin Maksudnya cowok gue Cuman beda-beda Sepuluh jian Udah lah gue tinggalin Buat yang kantongan Ntar yang kantongan Ketemu lagi Biasa itu Tapi cewek-cewek Yang dide-dide Apa ya Amaputih gitu Kan katanya kan Kalo kita liat di Youtube Atau dimana Gitu kan Sampai ada yang mukanya Kayak keliatannya Tua atau apa Gitu Gue parah dulu bang Tanya jendut Kayak nenek-nenek Apa? Abis badan gue Ini sampe begini Karena gak ada nutrisi ya Kan kurang tidur Udah mata kan celong bang Tapi hitam gitu Parah dulu Dulu parah bang Kayak nenek-nenek Parah Kalo gak make up itu Keliatan tua banget Itu yang nenek-nenek Berarti cewek-cewek gitu juga Kayak gitu Kalo lagi gak make up Parah bang Udah gitu nih Kalo lagi gak kena Ini real ya Gue liat temen gue sendiri Dia kalo itu di jendela nih Nyeletukin rambut bang Tutup Tutup Mungkin pada pusing kali parah ya Pusing kebinar sanying Gue belum Belum kena-kena gitu Itu biasa itu guys Gue tau Lu pada komen Gak keliatan kak Ngapain ditaruh di depan itu Gue pengen gak toket gue Ntar gue Tanya yang kemarin Atau ada endorsean kan Ada di gue Kita taruh disini kan Kita butuh duit juga ya bang Ngerti dong Pahamin dong Ngertiin dong Kan kore kesini juga Kagak pake burung Garuda Iya bener Bayar Jadi kalo misalkan cewek-cewek itu Yang padu doyan putih Sepengetahuan lu Emang Sebetulnya kagak sugap lah ya Emang Biasanya Karena dia terlalu Udah gitu kan Kalo memang Memang asepnya itu kan Gak bagus bang Kalo buat kemuka Oh Asep putih tuh Makanya ratanya Orang kalo bakar Misalnya ambil Ngobrol gini Asepnya lah Biasanya kayak gitu Karena gak bagus buat muka bang Beberapa temen-temen gue nih bang Buat muka gigi Makanya nih gigi gue Kiri kanan Waktu itu kan dibilangnya Pembusukan gigi gue Eh dibilangnya tumor gigi Ternyata pembusukan gigi Mungkin karena Ngegrogotin Gak beda halnya Kayak putau Kalo yang Di drug kan Gitu bang Matanya Temen gue sih giginya Ini-ini aja Enggak Kalo saudara gue Mungkin saudara gue Sabu juga dulu Sabu dia kayaknya Abis Abis giginya Soalnya kan kalo Putau dia Hidung Enggak mas Aid ke mulut Cuman kan gak Harus ditelun kan Udah gitu kan dikit Oh iya bener Langsung abis deh Udah gitu kan Pas dia ngisepnya Ngedepnya lama bang Iya ngedepnya lama Karena rata-rata Pada pengen udah Wah gue harus Gue harus Kalo bisa gue untung nih Kalo bisa 2 jam itu Begitu lah Itu dia kagak napas-napas Kalo bisa 2 jam 2 jam bang Maka itu ngedepnya Lama itu yang bikin gigi hancur Nih gigi gue nih Tapi suka saryawan juga Kan kering banget Namanya Kalo orangnya Itu kan Kayaknya hawanya gerak aja gitu bang Keringat Udah pada gede-gede banget nih Pipas padahal udah Di tompok Kedepan muka Kayaknya paling enak Kalo nyabut tuh di hotel Sebenernya Cuman ngeri Ngeri-ngeri Sedang Ya ngetok Bilang resepsionis Dan dateng Orang Volda Bahaya Tapi gue dulu juga punya pengalaman tuh Gue udah pernah ceritain Apa belum ya Jadi sama Gue SMA Dia tuh mungkin usianya berapa ya Mungkin 30an Gue gak tau dia janda Atau pokoknya lakinya jarang disini Tapi dia yang Ngetesnya Punceng banget Jadi lu sikat Enggak gue gak sikat Ya kan gue waktu itu Yang gue cari Bukan itu kan Ini ada cewek Nah gue kayak kakak gue gitu kan Bayu banget gitu Kasih ubi terus Terusnya gue sekolah Dikasih duit Kadang Udah makan belum Belum Kasih KFC Mungkin pas lagi bayinya Karena kalo ubi kan Tapi kan gue gak tau kan Ntar pulang kesini lagi ya Buat nemenin dia doang Karena Gabut bang Nemenin-nemenin ngobrol Jadi kalo misalnya dia ngobrol nih Ngocek Gue gak tau ngocek apa ya Pokoknya Udah Nih wak gitu Nah kalo gue kan bawaan nih Orang ngobrol nih Gue fokusin aja gitu kan Ngobrol apa ya Terus abis ngobrol berdua gitu Karena berdua ini ngobrol gue bawaan ya Di mandi Mandi aja gitu Tapi gue gak ada Kepikiran Yang Iya gak ada Kalo udah kenal banget Enggak sih bang Tapi maksud gak Tapi rata-rata di kamar mandi Lama deh puyasa ini Lama Karena apa bang Sebenernya bukannya dia coli Enggak Tapi itu emang Kalo cewek bang Di kamar mandi Nih kalo abis nyabut Yang Dia cuma gini-gini Gak gitu Kor Iya bener Apalagi dia Yang mainin rambut lah Gue dulu set setengah aja Di kamar mandi Apa kata temen gue Lu mati Emang hidup sih Kor Kor Temen gue nanya Gue bilang Iya Enggak gue katakan Lu lep Di kamar mandi Nah temen gue Nah mungkin Lu nih Gulu nih ya Pantaran lu Terusnya gue Ada-ada Gue masih SMA Nah kayak gitu Tapi ntar kalo misalnya lakinya dateng nih Wah ntar laki gue mau dateng nih Ngubi juga mereka berdua Gue gak tau loh mereka ngapain Tapi gue gak kesitu Ntar kalo udah pulang Wah ini udah balik Gitu Jadi minta ditemenin Minta ditemenin doang Minta ditemenin doang Tapi gue seneng gitu Senengnya bukan Tapi pas giliran gue bawa temen gue Nah itu pada otaknya pada kotor-kotor Karena kan gak kenal bang Kayaknya gak usah jauh-jauh gini Lu ngeliat gue Lu biasa aja Penonton ngeliat gue Luar biasa Luar biasa Gitu Sebenernya lebih kesitu bang Karena Sesuatu yang terbiasa Itu akan biasa Tapi dari pertama Gue juga bawaannya Gak kayak gitu Tau mungkin gue ada Kelainan Bukan kelainan sih Gue kalo ngeliat gitu ya Apalagi orangnya Mbak Ayah gitu ya Enak Enggak Kayak gimana Kayak temen gue nih Misalnya bilangnya Dia basa tubuhnya gini-gini Otak lu aja Gue mah ngeliatnya biasa aja Gitu Kenapa ya Apa ya gue yang kelainan ya Enggak Sebenernya Kalo udah lama kenal Emang kayak gitu Cuma kayak gitu ya Kalau udah lama kenal Bia aja gitu Kasarnya kalo Apalagi orangnya asik Enak ya Kayaknya gak ada pikiran gue Kayak gitu deh Kadang-kadang suka nyesel Gue ngapain Gue ajakin ya Temen-temen gue ya Dengan gue sendiri aja Tapi ada yang pernah jalan sama dia gak Gak ada Gak ada Tapi seneng gue Misalnya gitu Sekolah Kalau orang yang asik kayak gitu Kita jadi segan Sebenernya Segan Segan Jadi kayak Bukan takut Tempo gue Tempo gue Jadi kalo Curhat Abilin tentang Kenapa Lakinya Gue cuman dengerin Kadang-kadang suka Sedih gitu kan Siapa lu Lupa gue namanya Lu tiap hari tuh bang Oh des Dulu tiap hari Udah banyak banget Soalnya Dibuas lagi Jaman-jamannya Waktu pertama putau Hilang Itu kan Dibuas itu Jaman itu Yang langsung Gerumut-gerumut gitu kan Itu pertama kali gue nyobain Luby Hans gitu ya Iya pertama kali Dari Pokoknya dokterin terus sama dia Oh belum bisa tuh Belum bisa nyedot sendiri Belum bisa Sampai akhirnya Oh lu capek gue gitu kan Dokter dan omong lu Masa lu gak pinter-pinter sih Lu coba sendirian Gitu Masih pake avo Bungnya ringan lagi kan Terkanya disini panjang Masih pake alumunium Wah itu paling enak bang Sebenernya dapet Dapet asep paling banyak di alumunium Iya Masih pake alumunium Begitu gak ada keraknya Jadi pas begini tuh Balik lagi Sebenernya lebih seru itu Ngeliat jalurnya itu Sebenernya kalau untuk todes tuh bang Kadang yang suka bikin kangen tuh Suara blebuknya Iya suara blebuknya Memang gue akuin juga sih Dari Sabunya bukan Cuma seru Dengan suara blebuknya itu Dan itu gue juga belum ada Jaman-jamannya Parno Mungkin karena waktu itu Di tempat itu Gue ngerasa tuh Nyaman banget Tapi giliran gue Sama orang lain Atau apa tuh Parno Bawaan ini jelek dah Sebenernya ada Memang tergantung bahan juga bang Ada bahan yang bikin Yang bawaannya Parnoan Ada ya Ada Karena gue gak begitu doyan Mubi sih Jadi lu gak begitu tau Iya tergantung ini sih Parno Tapi gue yakin ya Kalau misalkan gue nih sekarang nih Masih muda di usia-usia sekarang gue Pasti gue kena micet Ah ngerti-ngerti Bukan karena mau ngexnya Tapi gue seneng kalau misalnya ngembi Barunya cewek Oh saat dulu kayak gitu Lebih suka gue Ngobrolnya enak Ngeenak gitu Bukan buat Apa Lagi kalau jaman gue dulu tuh bang Kalau sesama Kalau mau nyari cewek buat partner Ngembi gitu Bukan buat ngex Misalnya Sebenernya kita kan punya sirkel Yang ada temen cewek juga ya Atau yang pengen ngensi tuh STM-an Dulu tuh lebih Sama aja sih Aman gak aman ya Soalnya jatuhnya Kalau bisa sama orang terdekat aja lah Maksudnya memang kita tau Dia berapa Jadi kalau someday kita dimakan sama dia Kita tau dimana kita harus balas Kan di itu Ini lu micet yang lu gak tau orangnya Tapi lu mau bububah Kan lu lucu Untung gue sekarang Usia ya udah segini Udah berhenti Kan lu lucunya gini loh bang Narkoba itu kan bukan hal yang untuk dipabis Sebenernya Iya kan Kecuali lu sudah clean and clear gitu Ini lu masih aktif Masih sebagai Apa User Dividioin Kasih ke orang yang lu gak kenal Enggak foto Atau foto Soalnya jaman nakalnya kita dulu Takut kayak gitu ya bang Takut Zaman gue dulu Gue kerja malam aja tuh Bukan takut sih Kalau gue kor Kalau gue bukan takut Karena handphonenya gak support Kalau gue dulu bang Zaman gue masih kerja malam Tuh emang bener-bener jangan sampai orang-orang tuh tau Kalau gue kerja malam Iya Kedua kalau kayak dulu Oh dari pengalaman lu lah Gue dari dulu jaman gue dugem itu Gue takut kalau tetangga-tetangga gue tau Apalagi up di facebook Atau Jaman dulu belum ada instagram ya facebook gitu Gue takut Tapi anak jaman sekarang Kok merasa bangga gitu loh Karena jamannya mungkin jaman sekarang udah itu Smartphone udah gampang Jadi buat eksistensi doang mungkin diri Maksud gue dugem tuh di up itu Apa faedahnya gitu loh Kalau gue masih jamannya Nokia ya Di jamannya gitu Cepet gitu Paling bagus juga BGA Iya Males banget ya kan Belum ada jam sekarang orang selfie-selfie Bikin video singkat gitu kan Gak ada Ya mungkin beda di eranya Makanya gue bilang beruntung juga Gue gak jadi Jangkinya di era sekarang Wah kacau Yang gue bingung itu Kalau jaman gue dulu tuh Buat Nih misalnya kita mau nyabu nih Ada satu orang Orang baru Ada di circle itu Itu aja pertanyaannya nih Bahan belum dikeluarin Alat belum keluar Itu tanya dulu Itu kawannya sokat Sehat kagak Sekarang lu tuh silsilahnya Bebit-bebit bobotnya Sekarang lu sama micet Yang lu gak kenal orangnya Mau disuruh bawa bahan Itu yang gue bingung Iya iya Kok nakal tapi goblok gitu loh Iya gak sih bang Nakal lu sah-sah aja lah Namanya manusiawi Tapi ya kalau misalnya Jangan goblok loh Ya mungkin Makanya gue bilang suka Kalau gue misalnya gue Gak bisa disamankan ya Tiap-tiap generasi beda-beda Kalau generasi gue dulu kan Nongkrong itu Sebagai sesuatu yang keren Jadi meskipun Semakin banyak orang Yang kita gak kenal gitu Nongkrong sana Kita gak ada kepikiran Buat dia pasti cepu Atau gak mungkin Karena belum ada Apa namanya Jarang cepu ya Iya gak ada Zaman dulu jarang Iya tapi giliran mungkin Sudah masuk ke generasi-generasi Yang mulai sekarang Itu kan jadi profesi tuh Ngeri loh Sekarang jadi kerjaan Gue udah kenal Banyak kan Aku buruk Orang gue di tempat Rehat aja bang Ini cewek yang cepu ini Dia apa yang ngomong Gue udah Gue udah Sudah dua bulanan Sebelum gue ditangkep ini Gue gak ngasih kerjaan Itu dianggap Sebuah pekerjaan loh Iya Udah beda kan Ngeri gak sih Lu nyari makan Dari makan orang Kanibal banget Iya makanya Gue bukan berarti Gue menyetujui Dengan pengguna narkoba Atau penjual narkoba ya Cuman kalo bisa Kenapa gue juga gak suka Dengan cepu Karena Apa ya Caranya orang Untuk berhenti itu Sebenernya tidak dengan Lu Menginformasikan ke polisi Karena lu tau Ujung-ujungnya itu Bukan dia Jadi berhenti Tapi hanya untuk Diambil uangnya Itu sudah rahasia umum Mendingan bawa aja Dia kerehat Mendingan Kalo memang lu Bener-bener Pengen orang itu Berhenti ya Bawa kerehat Kalo lu nyepuin Untuk dia masuk Sel atau Apokalnya intinya Lapor ke polisi Lu jadi cepu Informan polisi Kayaknya Enggak logis Kalo alasan lu itu Cuma pengen Dia jadi orang bener Enggak logis Kecuali Emang lu nyari makan Dari makan orang Iya Mungkin dari kekuluh Mungkin cuma ada satu Atau Segelintir Tapi kebanyakan sih Enggak ya Karena mereka berpikir Akhirnya Kalo gue punya duit Selama gue masih punya duit Keget Ya habis itu gue Balik makai lagi Gitu Karena mindset kan beda ya Kalo orang pengen sembuh kan Karena dia mindsetnya Gimana secara gue sembuh Iya bener Kalo dia masuk Punya duit Dia masuk Punya duit Dikeluarin lagi Dia makai lagi pasti Dia makai lagi Gak akan berhenti juga Itu tidak mengurangi penggunaan narkoba Nah boleh otak janji ya kan Aku orang tua gue masih mampu Kalo gue dulu berhenti itu Yang kedua kali gue ketangkap itu Memang direhabilitas Artinya Dari kejadian gue aja Kalo mau dijadikan contoh Pertama gue penangkapan itu diurus Sama orang tua gue Kedua penangkapan kedua itu Gue direhabilitas Dan baru gue bener-bener kayak Wah gue sudah gak akan pernah Menginjak sesuatu hal Yang berkaitan dengan narkoba Kenapa gue sampe di titik itu Artinya Rehabilitas ini Lebih Lebih efektif Untuk digunakan Untuk pemberhentian narkoba Bener kan bang Dari situ aja udah jadi Contoh gitu Lebih efektif Paling gak punya pengetahuannya lah ya Jadi lu tau bahwa Berhenti narkoba Yaudah gue berhenti Gak cuma sekedar itu Lu bakal mengalami Masa-masa stigma Penilaian buruk Pandangan diri dari masyarakat Itu sebenernya yang paling deras Paling gak dia tau lah Gue misalnya Bisa makai lagi Kalau misalkan Misalnya dia Suka Cewek Biasanya dijatuhnya Gara-gara cewek Iya itu bang Itu dibahas Kalau di tempat rehat Gak ada jatuhnya Maka lagi Gara-gara temannya Dia kan Dia tau di kelemahan-kelemahan dia Jadi kalau misalkan Dia udah punya pengetahuannya kan Wah kalau misalnya Gue harus hindari yang ini Karena nih kelemahan Gue masih disini Ada disebutnya Di tempat rehat Gue lupa Penyebutannya apa Inti darinya Itu rasa Tidak enakan Iya banyak Itu kenapa Di tempat Di tempat rehat itu Lu cuman ngambil Ngambil kecap Sedikit aja Itu lu bisa disuruh Ngadep tembok Namanya Mirror Child apa Jadi lu ngadep tembok Tegap begini Sambil nulis Misalnya 5000 kata Gitu Ini lu tegap begini Ini seharian Duduk Terus Terus begitu tegap Terus tegap Ngadep ke tembok Lurus pandangan Gak boleh tengok Tapi sambil nulis Begini Gitu bang Itu Itu buat Menghandle rasa Tidak enakan Gak tegak Isu Isu Tidak enakan lu Ke temen Yang ditakutkan Ketika lu keluar Dari tempat rehat Ayolah nongkrong Bakarlah Karena lu punya Trust issue Yang rasa gak enakan Itu Akhirnya nanti bisa Ke jeblos lagi Itu sebenarnya Jadi Apapun yang lu Apapun yang lu lakukan Di tempat rehat itu Nah ada Sebenarnya ada ilmunya Betul Apalagi kalau misalnya Tentang cewek Karena kita Topiknya tentang cewek Di rehat Wah clean Karena cowok semua Pas keluar Temu lagi cewek Legit-git-git Taunya makai Iya Cewek itu makai Diajak Kita tinggal bareng Ya Gitu kan Tinggal bareng Akhirnya Kena lagi Kena lagi Kena lagi Ini kan Banyakan kan Kayak gitu ya Kita ceritanya Kenapa Tidak diperboleh Kenapa Rata-rata Dipisahkan Laki-laki dan Perempuan di tempat rehat Yang ditakutkan itu Ketika keluar Mereka Menjalin hubungan Terus bekerja samalah Karena ada dua Sisi mata koin lah Mungkin ada dia Orang kalau bener Nganggepnya Masuk rehat Dia punya pengetahuan Biar dia gak jatuh Yang kedua Jadi ditambah pinter Ya kan Gimana caranya Gue bisa Maka terus Tapi gue jadi Tamping terbisa Juga kan Kayak gitu kan Jadi ada banyak Ya ada Dua sisi lah ya Bagaimana Namanya orang hidup ya Tergantung kita Ngambil Sisinya Ngambil Sisi yang mana Tergantung dari Ya bener Kayak gitu Jadi tikung Menikung Istri bandar Atau Cewek Ini memang Fakta dan real Kejadian Sering kok Kejadian Satu sirkel Satu Tongkrongan Bagus Barang Bagus Sudah mulai Tuh Lewat Belakang Cari IG Cari Nongkrong Minta nomor Gak ada Minta nomor Malu Surat-suratan Surat-suratan Gue masih jaman Surat-suratan Itu Yaelah Jadul banget Gue jadi inget Tempat rekapannya Makin surat-suratan Karena Enak ya Ada Kata-kata Misalnya Stoking Galau dikit Cari Gosing Apa itu kan Karena Memang ada Fenomenanya Dari Sosial Media Kalau kita Mana bisa Jumlah Jamannya kan Wartel Kalau enggak Telepon Poin Di Wartel Itu Kalau sekarang Kita Ada sleep call Kalau Jaman Sekarang Jaman dulu Sleep call Bukan Bukan Begini Belum lagi Yang disono Mau dipakai Bapaknya Tepon rumah Sarang banget Kalau enggak Telepon Poin Pake Ini Pental Korek Api Biar Sekali Menyari duit Masuk Masuk Tinggal Sodok Pagi Pagi Jebret Dapet Ceban Ya Dululah Ya Mungkin Yang relate Yang tahu Itu Berarti Sejaman Seumuran Ya Gua rasa Inilah Tikung Menikung Jadi Kalau Misalnya Lu punya Keluarga Apalagi Perempuan Jualan Emang Circle Masih Di Itu Tapi Lu punya Bini Maksudnya Gitu Kan Kalau Bisa Jangan Dikenalin Jangan Dikenalin Atau Memang Kalau Misalnya Lagi Bini Barang Bagus Iya Atau Lu punya Keluarga Yang Cewek Gitu Ya Anggota Keluarga Cewek Karena Belum Tentu Juga Mungkin Dia Maka Juga Gak Juga Bisa Juga Juga Bede 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 Bisa Juga Kan Akhirnya Malah Jadi Kena Juga Jadi Bisa Protek Juga Kan Keluarga Masing-Masing Apalagi Yang Punya Anak Perempuan Jangan Sampai Salah Pergaulan Benar Benar Itu Setidaknya Dari Semua Pengalaman Yang Sudah Gue Lalu Itu Gue Bisa Memprotek Anak Gue Gitu Sini Sekarang Yang Kan Sabu Kor Iya Kan Dekasih Minuman Kasih Obat Terkambus Perkosa Merah Ngorri Bener Pembunuhan Aduh Mending Cuma Diperkosa Diperkosa Dibunuh Makanya Benar-benar Lindungi Keluarga Kita Apalagi Yang Perempuan Karena Seberharganya Perempuan Di dalam Hidup Kita Apalagi Udah Jari Islam Kan Dikasih Dibunuh Dikasih Apa Karena Namanya Barang Berharga Pasti Disimpan Bungkus Serap Kalau Kita Punya Uang Gue juga Berharga Jangan Karena Gue terbuka Lo Tentu Lo bisa Megang Lo Cuma Bisa Melihat Tapi Tak Bisa Menyentuh Tapi Bener Kan Ya Kalau Melihat Pasti Lo Lihat Gue Tamping Nih Oke Gue Rasanya Sampai Situ Aja Oke Abis ini Kita Mau Bahas Apa Tunggu Terus Dan Jangan Lupa Buat Apa Nih Ikut Poling Ntar Kita Ikut Poling Ya Buat Kita Podcast Live Jadi Nanti Sama Dinner Kalian Sama Dinner Kalian Bisa Datang Langsung Terus Nanti Nanya Langsung Ke Aku Sama Bang Kuah Nanti Dinner Bisa Bareng Sama Korea Nanti Bareng Sama Gue Berdua Nanti Kita Atur Yang Pertanyaan Paling Bagus Nanti Aku Peluk Nanti Pas Podcast Live Pake Baju Tidur Bisa Juga Kalau Misalnya Itu Di Tepat Di Hotel Terkorea Milih Sendiri Oke Sampai jumpa Di kantengan Berikutnya Jangan lupa Buat subscribe Channel Dubodos Like Comment Dan Share Bisa Juga Follow Instagram Atau Tik Tok Kore Di Cori Dot YS Instagram Ku Kalau Tik Tok Cori Unitas Cori Unitas Oke Jangan Sampai Lupa Thank you Sampai jumpa Bye Bye See you